Intro Tim nasional Indonesia U19 punya sejumlah agenda Setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Korea Selatan Garuda Nusantara selanjutnya akan meramaikan tauluan turnamen 2022 Turnamen Exhibitsis di Perancis Meski berstatus exhibitsis, turnamen ini dianggap cukup bergensi Sebab ajang ini pernah diikuti sejumlah pemain ternama ketika masih junior Sebut saja David Ginola, Jean-Pierre Papin, Thierry Henry, Cibre Cisse Yang berasal dari Perancis Lalu James Rodigues, Alan Scherer, Nuno Gomez hingga Javier Mascherano Selain itu tidak semua negara mendapat undangan Tercatat untuk kawasan AFC baru 4 negara yang pernah tampil Yaitu Jepang, Cina, Bahrain serta Indonesia Hasil drawing turnamen tauluan 2022 sudah diketahui Armada Sinteyong berada di grup B bersama Meksiko U19, Ghana U19, dan Venezuela U19 Turnamen ini akan digelar pada 29 Mai hingga 12 Juni 2022 Dengan lokasinya yang masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya Timnas U19 bisa memanfaatkan tauluan cup 2022 Sebagai persiapan menuju piala dunia U20 2023 Indonesia berstatus sebagai tuan rumah Sehingga diharapkan bisa meraih kesuksesan Lantas, seperti apa perjalanan Timnas Indonesia U19 di tauluan cup 2022 Berikut jadwal lengkapnya Pada tanggal 30 Mei 2022 Timnas Indonesia U19 Akan bertanding melawan Venezuela Di tanggal 2 Juni 2022 Timnas Indonesia U19 Bakal berlagak melawan Ghana Dan pada tanggal 5 Juni 2022 Timnas Indonesia U19 Bakal melawan Meksiko Hanya saja Sintayang diprediksi takkan mendampingi squad U19 Saat mentas di ajang ini Sebab ajang ini berdekatan dengan babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 Yang digelar di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni 2022 Lantas, berapa peserta turnamen tauluan 2022? Seperti edisi-edisi sebelumnya Ada 12 tim yang ikut serta Sejauh ini, Perancis Menjadi negara yang paling sukses di turnamen tauluan Berstatus tuan rumah, Perancis 12 kali menjadi kampion Menyusul di posisi kedua ada Brazil Dengan 9 trofi dan Inggris Di tempat ketiga dengan 7 gelar Bagi Timnas Indonesia U19 Ini merupakan partisipasi kedua mereka di ajang tauluan Pada keikut sertaan yang terakhir Yang ini pada 2017 Timnas Indonesia U19 hanya mencapai babak penyisihan grup Saat itu ditangani oleh Indra Salfri Squad Garuda Nusantara selalu kalah dalam 3 pertandingan Sebut saja tumbang 0-1 dari Brazil 0-2 dari Republik Ceko Dan 1-2 dari Skotlandia Padahal, pelatih Indra Salfri membawa talenta muda Seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Hanni Sagara Putra, Nur Hidayat, Firza Andika Lutfi Kamal, Rahmat Irianto, Hingga Muhammad Riyandi Sampai jumpa di video selanjutnya